ini tuh dimakan mentah juga manis enak loh teman-teman hai semua assalamualaikum bertemu kembali di channel youtube umi ashabul hari ini aku gak lagi masak-masak lagi ya teman-teman tapi hari ini aku mau panen jagung manis untuk yang kedua kalinya jadi kalau kalian menyimak video aku kemarin aku habis panen jagung ya yang untuk pertamanya itu ada di video channel youtube aku dan hari ini kita mau panen jagung untuk yang kedua kalinya nah buat kalian yang penasaran dengan kegiatan aku hari ini ikuti terus videonya sampai selesai ya dan jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share video aku ke sosial media yang kalian punya nah jadi untuk jagung manisnya ini kita itu gak susah banget untuk jual jagung manisnya ini karena di sebelah kebun jagung manisku ini pembeli yang siap untuk membeli jagung kita karena di sebelahnya ini ada pasar jagung jadi nanti pembelinya itu akan datang ke sini ya teman-teman untuk ngambilin jagung-jagungnya ini untuk jagungnya sendiri ini jenis yang kita tanam ini jagung bonansai ya teman-teman jadi banyak banget yang bilang ini jagungnya gede-gede banget besar-besar banget nah ini jenis yang kita tanam jagungnya itu jagung bonansai jadi jagung bonansai itu jagung yang bagus ya teman-teman dari bibitnya itu bibit yang benar-benar unggul, bagus jadi kalau ditanam itu hasilnya juga jagungnya bisa besar-besar selain perawatannya itu harus ekstra seperti pemberian pupuknya untuk pemberian nutrisi pupuknya itu harus benar-benar full ya teman-teman supaya hasil dari jagungnya itu bisa bagus-bagus dan bisa besar-besar ikuti terus ya kegiatan aku hari ini dan jangan lupa tonton sampai selesai jadi langsung aja ya teman-teman kita lihat jagungnya itu kayak apa apakah jagungnya besar-besar dan sudah bisa dipanen atau belum kita lihat ya teman-teman tapi kayaknya ini tuh kalau ngelihat dari umurnya itu sudah sangat cukup dan ini udah mulai bisa dipanen oke kita langsung aja ya lihat jagungnya nih teman-teman jadi jagungnya itu kayak gini ya ini kena sinar matahari ini jagungnya besar banget jadi ini mataharinya sudah benar-benar trik ya teman-teman kelihatan ya kalau jagungnya itu besar ya teman-teman nah ini nanti yang udah bisa diambil kita akan ambil untuk jagungnya ini jangungnya benar-benar gede banget karena yang kita tanam ini adalah jagung bonanisai tuh kan gede banget ya sama pelantangan aku aja hampir saya wah ini tuh jagungnya gede banget ya teman-teman wah ini mantep banget coba kita kupas ya ini isinya kayak apa wow masih mudah ini kalau direbus ini pas banget kayak gini teman-teman wah wah mantep banget ya teman-teman ini jagungnya jadi ini jagungnya full banget ya teman-teman tuh jadi gak ada bogangnya ataupun gak ada uletnya ini tuh dimakan mentah juga manis enak loh teman-teman bagi kalian yang perutnya itu tahan pasti gak gampang sakit gitu perutnya ini kalau dimakan mentah benar-benar enak ya teman-teman dan manisnya itu benar-benar terasa ini udah lumayan cukup kalau direbus ini gak terlalu muda dan juga gak terlalu tua ya jadi ini pas banget kalau mau direbus atau dibakar mantep banget oke oke guys jadi itu tadi ya review aku tentang jagung manis dan tadi udah aku perlihatkan ke kalian semua jagung manisnya dan udah aku langsung buka ya di pohonnya sekalian dan untuk selanjutnya aku gak bisa kasih video waktu ngambil jagungnya ya teman-teman jadi tadi aku itu gak videoin tapi gak apa-apa ya aku udah sedikit perlihatkan jagungnya kayak gini jadi ini mungkin sudah mewakili ya teman-teman gak apa-apa jadi untuk jagung manisnya sendiri itu ada jagung yang kelihatan besar itu ada banyak juga dan juga ada jagung yang agak kecil juga ada ya teman-teman dan juga ada jagung yang kecil jadi untuk pertumbuhan jagungnya sendiri itu tidak merata jadi ada yang besar ada yang agak kecil dan ada juga yang kecil tapi untuk keseluruhannya jagungnya ini semuanya lebih banyak yang besar daripada yang kecil untuk penanaman jagung ini tidak membutuhkan waktu terlalu lama ya teman-teman mungkin sekitar 63 hari dari penanaman awal sampai pengambilan jagung manisnya yang sudah siap dipanen itu sekitar 63 hari jadi sekitar 2 bulan ya teman-teman jadi gak terlalu lama selain pemberian pupuk untuk jagungnya ini juga saat penanam jagung itu kita harus melihat dari cuaca ya teman-teman jadi lebih bagus itu penanaman jagung saat cuaca itu musim hujan jadi untuk jagungnya itu bisa benar-benar subur dan bisa bagus untuk jagungnya saat nanti dipanen jadi kalau kita panen jagung itu rasanya seneng banget ya teman-teman selain kita bisa ngejual juga kita bisa ngerebus apalagi yang kita tanam ini jagung manis selain rasanya yang enak manfaat dan kasihatnya juga yang banyak serta pemasaran jagung manisnya ini yang sangat gak banyak kendala ya teman-teman nah ini recommended banget buat teman-teman yang mau nanam jagung ya oke sekian video dari kami semoga ini bermanfaat sampai jumpa di video yang berikutnya maaf kalau ada salah kata terima kasih sudah mengikuti video aku sampai selesai bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima